Halo teman-teman Salam sehat, salam sejahtera Untuk teman-teman semua Yuk kita bikin cemilan untuk anak-anak kita yuk Daripada kita beli ya Kita bikin sendiri aja Yuk lanjut Di sini saya punya keju Mau keju krab atau keju yang biasa juga boleh ya Ini 200 gram Pisang tandu Ini pisang tandu ada 4 biji Walaupun gini ya kulitnya ya Masih bisa dipakai, dia gak busuk, memang kering Kulitnya Ini ada 4 Ini 1 biji juga lumayan ya Harganya ya, 1 biji 4 ribu atau 5 ribu gitu ya Nah ini Ada tepung roti risolnya ini Panir, tepung panir lah ya Ada 150 gram atau 200 gram Kita boleh taruhkan Siapkan ini susu Susu kental manis, air Tepung terigu 150 gram Dan Meses disini saya siapkan 100 gram Oke Disini lanjut aja kita ya Tepung terigunya Saya kasih garam Ini garam Cap segitiga emas 1 sendok teh Teman-teman yang mau membeli produk segitiga emas ini Adanya di pasar-pasar tradisional yang terdekat Dan toko-toko terdekat Dan Lebih dekat lagi dari toko online Blibli.com dan Tokopedia Ada apa aja tuh teman-teman Nah ada beras Cap segitiga emas juga ya Ada gula pasir, gula halus, cuka, minyak, dan garam Semuanya lengkap Langsung aja kita Ngadon Tepung terigu Nah kita tuang Kita tuang air secukupnya ya Saya tambah lagi sedikit airnya Ini tepung terigu yang biasa aja ya Tadi ini airnya ada 400 ml Yang saya pakai cuman 250 ml ya Yang saya pakai cuman 250 ml Untuk 150 gram tepung terigu Kita sisikan Lanjut aja kita kupas Ini ya Pisangnya kita kupas Kita bikin pisang pok Nah kelihatan ya Ini pisang Tadi yang hitam-hitam Warnanya kuning Yang gak hitam Warnanya Agak pucat ya Dia gak Warnanya gak cantik banget Kalau mau pilih yang bintik-bintik ya Ya gampang hitam itu kulitnya Tapi dagingnya enak Ini manis Lanjut aja Kita hirpin kompor dulu ya Saya disini memakai Pen grey blonde Yang ukuran 32 cm Yang dilengkapi dengan tutup Teman-teman Yang mau memesan Produk mitoshiba dan greblon Langsung aja ke olivia Semuanya ada Dan lengkap ya Teman-teman ya Lengkap banget Produk kita sekarang Oke Saya tuang Minyak cap segitiga emas ini Untuk menggoreng ya Produk segitiga emas juga Gak kalah Semuanya lengkap Oke Lengkap banget lah Nah sekarang kita mau potong Ini potongnya Tergantung teman-teman ya Mau potong bagaimana ya Mau potong bagaimana Mau seberapa besar Tergantung ini ide untuk usaha juga Karena ini makanan anak-anak ya Makanan anak-anak Kita masukkan langsung ke Adonan tepung Nah ini sudah Saya potong semua pisangnya Dan ini sudah Taruh di Adonan ya Taruh di tepung basah Lanjut aja Kita taruh ke Tepung panir Nah ini kelihatannya Kita Sepotong-sepotong Nah kalau yang mana lengket Kita buka aja Tapi kalau sampai kita Dapat pesanan banyak Udah gak sempat lagi Buka-bukanya ya Ngebuka-bukanya ini Gak sempat lagi Karena Pesanan terlalu banyak Ini enak banget Teman-teman Boleh coba Dan bisa untuk Ini apa ya Progen food ya Ini begini langsung Taruh di kotak Disimpan di freezer Kalau mau goreng Langsung digoreng ya Nah kita ambil Baseball lagi satu Tambahkan yang begini Kalau ya Supaya gak ribet Ngambilnya Begini ya kan Cantik ya kan Ini kita bisa simpen Di freezer Bisa simpen di freezer Sewaktu mau Bikin Sewaktu mau makan Baru ambil Digoreng ya Ini sudah selesai Langsung ya Kita goreng Ini kita bikin Pisang pop ya Oke Kita goreng Nah ini gorengan terakhir Sudah selesai Matiin api Kita angkat ya Ini sudah selesai Saya mau taruh di mangkok Dan piring Kita Bikin sepiring-sepiring Gini ya Tergantung sih Mau makan seberapa banyak Nah ini aku taruh disini Kalau kita mau jual Bisa taruh di gelas Cangkir gelas itu ya Yang plastik-plastik itu ya Kan gampang kita jualnya Mau jual seberapa Kita hitung dulu Modal kita Ya kan Nah kita bikin Berapa biji lah Ini aku bikin ya Bikin berapa biji ya Nanti selesai Aku bagi-bagi Ke temen ya Nah Kita bikin semua Karena yang di rumah Juga gak makan gitu banyak Ini semua udah selesai Aku dapat 8 piring Saya parutin keju dulu Terserah ya Kejunya Bawa sebab-bawa banyak ya Temen-temen ya Kita tutupin keju dulu Terserah ya selamat menikmati 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 like selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati